Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga beradaan sehat walafiat Amin Ya Rabbala Adami Bertemu kembali dengan Bapak Warbadi Guru Pendidikan Agama Islam SMPI Bitaru Jerman Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Gadeh Tapi sebelumnya Selalu ingat Jaga kesehatan Dan Marilah Kita awali Video kali ini dengan bacaan Masman Surawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma surja ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Oke Selalu memulai Pembelajaran kali ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen yang baik-baik Kita awali dari pengertian Gadeh Mungkin sudah ada yang tahu Apa itu Gadeh Gadeh dalam bahasa Arab disebut Yang artinya tetap atau bertahari Sedangkan Faham semua Mengenai pengertian Gadeh Kemudian Dalil tentang Gadeh Dalil tentang Gadeh ini Insya Allah Kalian juga banyak yang tahu Kita sama-sama dengerin ya Di Surat Al-Baqarah Ayat 288 Al-Baqarah 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 atau menemukan seorang penulis maka hendalah ada barang jaminan yang diberikan sebagai kamu percaya pada sebagai yang lain maka tunikanlah amanannya yaitu harus bayar utang maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian maka jika ada orang yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor berbuat dosa dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan dah faham kan dalil tentang kita harus hati-hati jika kita jangan saksi harus ada saksi ada penulisnya agar apa tidak salah faham setelahnya dan ini hadis Rasulullah yang menyebutkan oleh Allah yang menyebutkan oleh Allah yang menyebutkan oleh Allah ini menguatkan dalil yang dari Al-Quran jadi apabila jadi apabila istilahnya ketika kita ini ini memang akan melakukan gadai tak saja gadai harus hati-hati disini yang artinya begini dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW pernah memberi makan dari seorang Yahudi secara tempoh dan ia menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut ini luar biasa tuntunan Rasulullah SAW agar kuatnya faham betul bagaimana kita ini bermuamalah dengan orang lain walaupun itu adalah non-muslim faham ya kemudian kita sampai ke rukun gadai rukun gadai yang pertama akhir orang yang melakukan akar yang melakukan akar ini ada dua ada rohin yaitu orang yang mengadakan barang dan yang kedua murtahil orang yang berpiutan yang menerima barang gadai sebagai jaminan atas barang tersebut dan yang kedua maktun aleh apa itu maktun aleh objek akar yang meliputi dua hak yang pertama marhun barang yang digadakan dan yang kedua marhun dihutang yang karenanya digadakan gadai dan yang ketiga sihot akar gadai mungkin kalian pernah menggadakan barang dan sebagainya hp atau mungkin bpkp motor dan sebagainya kita harus tahu aturannya kemudian syarat gadai yang pertama syarlohin dan murtahil itu ada syaratnya syaratnya apa yang pertama berakar orang gila gak boleh yang kedua balik sudah balik gak boleh anak kecil dikomodakan kadai dan ketiga transaksinya tidak dilarang oleh pemimpin atau pemerintah harus memang diperbolehkan diizinkan dan yang keempat tidak ada paksaan harus rela sama rela oke faham semua syarat muakkan ale yaitu marhum dan marhum ale marhum bi yang pertama barang yang boleh dijual meskipun dibeli secara bersedekat barang yang digadakan harus diketahui jenis ukuran dan sifatnya harus diketahui bentuknya seperti apa jenisnya seperti apa sifatnya seperti apa harus tahu dan yang ketiga barang yang digadakan milik rohin atau diizinkan untuk menggadakannya milik sendiri dan misalnya memang harus tahu barang itu memang miliknya gak saya milik orang lain belum izin kita gadaikan itu tidak boleh faham ya good dan yang ketiga syarat sifat atau ijab kubul sifat gade dari ijab yakni perkataan rohin yang menggadakan saya gadekan jam tanganku kepadamu dan kubul yakni perkataan mutahin saya terima gadenya paham ya tidak boleh dipakai contoh menyesal menyesalkan barang yang digadakan boleh digunakan dan diambil keuntungan milik murtahin itu tidak boleh faham semua kemudian ketentuan dalam gadek ada ketentuannya dan memperhatikan ketentuan gadek ini yang pertama barang yang digadakan berada dalam kekuasaan murtahin ada dalam dirinya dan ada di orang lain yang kedua rohin dan murtahin boleh menentukan orang lain untuk menjaga marhun yang ketiga murtahin boleh menjual marhun apabila rohin tidak bisa melunasi utangnya setelah mendapatkan izin dari rohin yang keempat barang gadek harus dijual dengan harga normal atau diatasnya paham kan mudah banget kan alhamdulillah alhamdulillah bilalamin video tentang gadek sudah selesai semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf dari bapak kurang lebih memaaf afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh